Nah, naik-naik ke puncak dulu, tinggi-tinggi sekali, gitu kan? Kiri-kiri, kanan-kanan, kiri-kanan, kiri-kanan saja, gitu. Banyak, nih, banyaknya muter. Banyak, oh, jemara, ha-ha, gitu. Ya, ayo coba. Hai, guys, Assalamualaikum, selamat pagi. Yang ada di Hotel Grand Mansion untuk ada acara dari Ines Kooperasi Provinsi Jawa Dunia. Ini masih registrasi di belakang sana. Ini setelah lagi ada lagi. Baru setelah registrasi, baru kita masuk ke area acara. Bapak Guru Diri Samudera dari KJR. Mitra Menjurutkan Surabaya, Pak Bambang Sudhejo, karya Sejahtera Pembang Sultan, pimpinan pemilik usaha WNKM. Selamat pagi dan selamat pagi dan selamat pagi bagi kita semua. Mengawal laporan kami, mari kita baca dan disyukur agar berusaha WNKM, sehingga pada hari ini kita masih dipersepatan untuk mengikuti acara workshop akses pembiayaan modal bentura. Hal ini yang saya hormati, terkait dengan kegiatan pada hari ini kami laporkan hal-hal sebagai berikut. Latar beragam, berdasarkan data global vindictor 2015, baru sekitar 30% penduduk dewasa Indonesia yang diakses pada rambut bapak formal. Target RPG RNI 2015 sampai dengan 2019, penduduk dewasa yang diakses ternyata pembagi kewangan formal sebesar 75%. Dengan demikian perlu dilakukan langkah-langkah dalam mencapai hal tersebut. Terkantung dalam kebijakan strategi nasional keuangan inklusif. Dalam rangka mendukung program tersebut, salah satunya adalah meningkatkan akses pembiayaan dan jasa keuangan melalui sumber-sumber pembiayaan. Lantara lain modal bentura, modal perintahan operasi, dan akses pembiayaan pada pasar modal. Dengan demikian perlu dilakukan workshop akses pembiayaan di Mestasa Modal Bentura dalam rangka pengembangan akses pembiayaan operasi masyarakat jingguan. Dasar pelaksanaan, peraturan presiden nomor 52 tahun 2015 tentang strategi nasional keuangan instruksi, peraturan gubernur nomor 35 tahun 2015 tentang percanaan kerja berbeda daerah Jawa Timur, peraturan daerah nomor 38 tentang penyakbaran keuangan inklusif di Jawa Timur. Maksud dan tujuan, kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung program intensifikasi keuangan melalui program perusahaan akses pembiayaan. Pada akhir kegiatan diharapkan adanya usulat program pembiayaan pada lembaga pembiayaan tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka hal-hal maksudnya adalah memahami akstensiasi keuangan inklusif di Jawa Timur, memahami perencaraan bisnis mendukung pengembangan usaha keuangan inklusif di Jawa Timur, memahami teknis kerja sama dengan lembaga pembiayaan perusahaan pembiayaan pembiayaan dari Jawa Timur. Waktu dan pelaksanaan, woksok dilaksanakan tanggal kebagus Cus 2019 di Hotel Grand Mensa Kepanjian Widul Kota Mitar. Penyaji materi, Kantor Jasa Kuntang Mitra Kederaan Masabaya, Kasas Rala Perfultan, PT Perseroy, Kepodaran Masa Madani. Demikian laporan kami dan selanjutnya mohon berjaga kepada para kuaditas, populasi dan kegiatan timur, dan berjaga kepada kuaditas pembiayaan untuk berenang menyampaikan pengharap dan sekaligus membuka kata-kata resmi. Bismillahirrahmanirrahim dan memohon berita Allah SWT, maka woksok akses pembiayaan investasi modal Ventura dalam rangka pengembangan kooperasi usaha kecil dan menengah, pagi ini saya nyatakan resmi di Bukat. Pilihan Kaya Pakam dan saya harap kegiatan hari ini sampai nanti sore membawa hasil penampak ilmu pengembangan dan bisa menjalankan ke teman-teman, ke masyarakat sehingga Jawa Timur lebih makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Dua puluh dua tahun yang malam, tiba-tiba. Jadi saya masih muda dirangkiri, sehingga kita mendampingi teman-teman UKHEM, teman-teman petani, teman-teman pembatani, teman-teman yang politik-perliti, dari mahasiswa-mahasiswa yang biasanya kesulitan di tugas akhir, mulai karena hari-hari, kurang boleh-mulai. Nah, itu yang kita dampingi, sehingga kita bisa menambahkan lampat yang lebih banyak lagi. Bapak-Ibu sekalian, peneruan saya, nama saya Maksum, saya asli di Jepun, 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 Pahiran saya, dan sekarang saya berangkiri di Indonesia Raya. Jadi, saya ada kegiatan di Sulawesi Utara, ada di Malu Utara, ada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan. Jadi, saya berangkiri. Jadi, ketika suatu saat saya berkunjung ke teman-teman semua, ternyata saya ada beberapa orang. Saya dipercaya PFA dari China untuk menjadi konsultan perusahaan besar, tetapi saya lupa, ini teman-teman beri bumi ini kotak jari-jari. Jadi, menurut saya, dari KPA itu membiayai akibunasi saya semuanya, tetapi saya bisa tidak lupa mendampingi teman-teman. Jadi, kita yang ke sana, mari saya tidak lupa untuk menyebabkan teman-teman bagaimana petara besar-besar, bagaimana petanikan besar-besar, bagaimana wangka yang besar-besar. Yang selama ini, belum bisa mengembangkan usaha semaksimal mungkin. Karena pertama adalah, antara usaha, hobi, kemudian istilahnya menambah waktu luar, itu tidak bisa dibedakan. Ini yang tidak ketemu, jadi KPA goreng misalnya, sak gorengan, tapi diri jokai, itu tidak ketemu. Sebenarnya, kalau kita mau jujur, teman-teman di UMKM ini, tingkat kreativitasnya juga adalah sata-rata. Tidak ada modal, tidak ada skill, tidak ada berani. Akhirnya, skill mulai muncul, kreativitas mulai muncul. Tetapi, karena tidak ada jamaahnya, maka kreativitas ini hanya laku di kampung-kampung. Seperti contoh di detail ya, ini, saya tadi dengan build-nya, diskusi, diperlukan adalah jamaah, mungkin saya pakai kopiah, jadi lebih gampang saya pakai jamaah, tapi bukan jamaah yang lain. Jadi, ketika kita melihat perbedingan, perusahaan besar itu punya modal berapa? Coba, perusahaan besar, kopi industri ya, makanan. Ada namanya Mayora, ada namanya yang minuman itu, Dano. Itu kalau kita hitung, produknya enggak sebanyak, ibu-ibu di kampung. Tetapi, karena dikemas menale, kemudian dengan marketing yang bagus, dengan pengadaan istilah sekarang multi-level marketing, walaupun barang itu tidak enak, tapi dikemas yang bagus dan dipasang yang bagus, sehingga oksesnya jadi besar. Saya dari KJR, mungkin ada yang sudah pernah dengar KJR itu apa? KJR itu kantor jasa akun kan? Nah, biasanya mungkin biasa dikenal KAP, KAP yang biasa audit gitu, cuman kalau di kita KJR, ini konsultasi keuangan non-audit. Jadi kita menyediakan jasa-jasa pelayanan keuangan, termasuk ada yang butuh bikin laporan keuangan, dan sebagainya. Nah, disini kita tadi sudah sama-sama belajar bagaimana cara mendapatkan modal. Misalkan kurang modal, itu harus minjau ke bank, atau ada yang modal baru tadi? Ventura. Enaknya apa Ventura? Pasti kalau bank ada bunga. Kalau Ventura, terserah kita mau kesepakatan gimana tadi? Mau, dengar ketakutan sih itu langsung gimana? Angka, waduh, hitung-hitungan. Ya, ribet. Ribet. Ribet? Saya nggak nyalakan, emang bener. Naik ke puncak dunia. Ganti, ganti, ganti gerakan. Jadi gini. Saya contoh, contoh. Naik, naik ke puncak dunia. Tinggi, tinggi, tinggi. Sekali. Nah, apa dulu? Naik, naik ke puncak dunia. Tinggi, tinggi. Sekali. Gitu kan? Kiri, kanan, aku lihat saja. Gitu. Banyak. Ini, banyaknya muter. Banyak. Oh, jemara. Ha-ha. Gitu. Ya, yuk coba. Kiri, kanan, aku lihat saja. Naik, naik ke puncak dunia. Tinggi, tinggi sekali. Naik, naik ke puncak dunia. Tinggi, tinggi sekali. Ini, kanan, aku lihat saja. Banyak pohon cemata. Ha-ha. Ini, kanan, aku lihat saja. Banyak pohon cemata. Ha-ha. Ya. Terima kasih telah menonton!